Hai mam, hai semua kembali lagi di channel aku Apa kabar nih mam, semoga kita itu sehat selalu ya mam dimanapun kita berada Yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan Yang lagi sedih semoga cepat ada kabar baik Dan yang lagi bahagia jangan lupa bersyukur Sebelumnya aku itu mau ucapin banyak terima kasih ya Yang udah mau klik dan tonton video aku yang super sederhana ini Dan aku itu mau ucapin banyak terima kasih yang udah subscribe channel aku Nah bagi yang belum subscribe channel aku Yuk segera di subscribe biar channel aku itu makin berkembang Oh ya aku mau ucapin banyak terima kasih juga Buat yang udah like dan komen di channel aku Terus aku itu suka banget lihat komen-komen positif dari kalian Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah komen positif di channel aku Terus aku itu juga biasanya kalau habis ngelihat komen positif gitu Aku itu makin semangat gitu loh bikin videonya Oke kembali lagi ke videonya ya teman-teman Ini tuh aku lagi manasin lauk yang tadi pagi itu ya mam Nah tadi pagi itu aku masak sambal goreng hati ampel lagi tuh ya mam Terus aku campur kentang dan tadi itu masih banyak gitu ya mam Sayang banget kalau misalnya itu kalau dibuang Jadi ini tuh aku panasin aja gitu ya mam Oh ya ini itu sekitar jam 11an gitu ya mam Waktu aku mau tidur itu aku baru ingat kalau aku itu belum manasin sih hati ampelannya ini Jadi ya udah sambil agak ngantuk gitu ya mam itu aku angetin Nah itu juga tempat yang di Magikomnya itu ya mam yang buat tempatnya nasi itu juga udah direndam pakai air Jadi nanti waktu pagi itu enak gitu loh mam nyujinya gak terlalu lengket Jadi direndam mulai dari malam gini Dan pastinya yang rendam buat tempatnya nasi itu bukan aku ya mam Dan yang rendam itu ibu mertua aku gitu ya mam Soalnya kan yang tiap masak nasi itu ibu mertua aku gitu Nah untuk kesehariannya aku itu cuma masak lauknya aja gitu ya mam Dan untuk ibu mertua aku itu masak sendiri gitu ya mam Kalau aku itu masak lauk buat aku sama suami aku sendiri gitu ya mam Nah kalau untuk adik-adik aku sama ayah mertua itu yang masak tetap ibu aku gitu ya mam Oh ya ini tuh aku udah selesai gitu ya mam Manasin si hati ampelannya itu Terus ini tuh aku taruh lagi gitu di mangkok gitu ya mam Nah ini dia yang aku tadi angetin ya mam Dan itu masih banyak gitu hati ampelannya Jadi sayang banget gitu mam kalau misalnya mau dibuang Nah daripada itu mau bazir Jadi yaudah ini tuh aku tadi udah angetin gitu ya mam Buat lauk besok aja gitu ya mam Nah terus setelah aku itu angetin si hati ampelannya ini ya mam Mam aku tuh langsung cuci piring gitu ya mam Sama cuci mangkoknya yang tadi Nah itu piringnya sebenernya bukan piring aku gitu ya mam Itu mungkin adik aku atau siapa gitu ya mam yang habis makan Itu cuma ditaruh aja gitu di wastafel Tapi yaudah itu aku cuci aja sekelin gitu ya mam Biar besoknya itu gak ada lagi gitu loh mam cucian piring di wastafel Nah itu setelah aku cuci mangkok sama piringnya Lanjut ini tuh aku mau cuci si wajannya gitu ya mam Oh ya itu yang ada di wajannya Yang dipinggir-pinggir wajan itu ada kayak apa itu cabai merah gitu ya mam Jadi tadi pagi itu aku nguleknya agak kasar gitu Gak terlalu halus sih ya mam Terus itu aku ambilin aja yang agak besar gitu cabai merahnya Soalnya suami aku itu gak suka banget Kalau misalnya ada kayak cabai merah yang diulek belum halus gitu loh mam Jadi yaudah itu aku pisahin aja gitu ya mam Oke ya mam ini tuh aku udah selesai cuci piring Terus mangkok sama wajannya gitu ya mam Ini tuh aku lagi cuci tangan dulu Biar apa itu gak bau gitu tangan aku ya mam Terus kemarin itu langsung aku tidur gitu loh mam Dan ini itu kegiatan aku waktu pagi hari Nah ketemu lagi dengan cucian lagi ya mam Ini tuh ada cucian piring, gelas, mangkok Terus ada wajan juga ya mam Tadi itu sebenernya aku itu sudah ngangetin lagi gitu ya mam Sambel goreng hati hampelannya Cuma gak aku record gitu ya mam Kan karena cuma manasin aja gitu loh mam Jadi yaudah gak aku record Terus ini tuh aku lanjut buat cuci-cuci lagi gitu Biar di washtafelnya ini bersih Oh ya itu yang ada di ketel atau di teko gitu ya mam Tapi aku lebih seringnya nyebutnya itu ketel gitu ya mam Itu aku lagi apa itu Ngerebus air gitu ya mam Buat air minum Soalnya aku tuh kalau minum itu tuh gak bisa gitu loh mam Kalau pakai air mineral yang beli gitu Soalnya biasanya aku tuh Kalau misalnya air mineral itu bisa pilek Kena full gitu loh mam Jadi yaudah itu aku ngerebus sendiri Buat air minumnya Oh ya hari ini tuh pak su pulang kerja gitu ya mam Soalnya kemarinnya itu masuk shift sore gitu ya mam Terus abis ini tuh pulang Dan hari ini tuh aku gak masak gitu ya mam Soalnya tiap pagi itu sekarang Atau malam gitu ya mam Aku tuh kayak udah mulai sakit punggung gitu ya mam Terus kayak di kaki itu juga kayak keram gitu loh mam Jadinya yaudah hari ini tuh aku gak masak dulu gitu ya mam Karena masih ada lauk yang sambel goreng hati hampel lah itu Nah mungkin untuk nanti sore itu kalau makan itu aku beli gitu ya mam Sama pak su gampang aja sih Biasanya kalau gak masak paginya itu Entah beli mie gitu ya mam Atau beli pak su itu gampang banget sih ya mam Nah soalnya kan paginya itu aku gak masak gitu ya mam Jadinya kan aku itu gak belanja Terus kayak apa itu budget buat belanja hari ini tuh Buat masak Eh bukan masak sih kayak beli makan nanti sore gitu loh ya mam Jadi untuk budget atau pengeluaran hari ini tuh gak dobel-dobel gitu ya mam Soalnya kan Apa itu aku belinya dari budget untuk belanja yang tadi bagi itu loh mam Nah kalau misalnya aku hari ini tuh masak Kalau makan itu gak beli gitu ya mam Paling cuma kalau beli itu kayak beli jamilan Entah itu kayak jajan di tokonya ibu gitu ya Mama ataupun beli makanan yang intinya bukan buat makan gitu loh mam Beli yang camilan aja gitu Nah baru kalau misalnya aku tuh gak masak Aku sama suami itu makannya di luar gitu ya mam Nah aku itu gitu ya mam Buat ngakalin pengeluaran aku Biar gak terlalu over budget gitu ya mam Nah soalnya misalnya kalau kita itu udah budget Misalnya mingguan itu berapa gitu ya mam Dan itu terlalu over Kan aku juga gitu yang jadi pusing gitu ya mam Jadi pokoknya pintar-pintarnya kita aja Buat ngatur keuangan gitu ya mam Nah apalagi untuk sekarang gitu ya mam Sekarang itu apa-apa lagi naik gitu ya mam Mau masak itu kayak bawang merah Terus sama bawang putih gitu ya mam Itu harganya kan juga naik gitu ya mam Terus belum lagi kayak sayur-sayurannya itu juga naik juga Belum lagi kayak buah gitu ya mam Pasti kena imbasnya juga Semuanya itu pada naik gitu loh mam Ya jadinya pintar-pintar aja sih ya mam Buat RT, buat ngatur keuangan gitu Biar tabungan kita itu aman Terus budget kita itu gak terlalu over gitu loh mam Tapi meskipun kadang-kadang kita itu udah nge-budget Ini untuk seminggu atau gimana gitu ya mam Kadang-kadang itu juga ada pengeluaran yang tiba-tiba gitu loh mam Yang di luar budget kita Tapi kan yang setidaknya kalau kita itu udah budgeting Gak terlalu over gitu loh mam Pokoknya setiap bulan itu harus ada budget untuk dana darurat gitu ya mam Soalnya kan kita gak tau gitu Ada keperluan atau kebutuhan gitu Yang tiba-tiba harus mendesak gitu loh mam Jadi kalau misalnya udah ada budget dana darurat Kita itu gak terlalu pusing gitu ya mam Kalaupun itu dana daruratnya itu masih kurang Itu kan bisa lah ditutupin sama yang lain gitu ya mam Terus aku itu kalau misalnya lagi ngatur keuangan gitu ya mam Dan itu yang aku duluin kayak yang udah pasti di pengeluaran bulanan gitu ya mam Kayak beli susu terus-terus budget buat arisan gitu ya mam Oh ya aku itu juga ikut arisan gitu Tapi bukan arisan uang gitu ya mam Arisan barang-barang di dapur gitu loh mam Dan misalnya kalau dapet itu terserah kita itu mau ambil barang apa gitu ya mam Entah magicom Entah apa gitu ya mam Pokoknya yang tentang di dapur-dapur gitu ya mam Nah kalau untuk kebutuhannya udah pasti keluar di bulanan gitu ya mam Mending di budget mulai dari awal aja gitu ya mam Terus kalau misalnya untuk tabungan Aku itu sisikan di awal aja gitu ya mam Nah kalau misalnya kita itu nunggu di akhir bulan belum tentu kayak uang kita itu ada sisanya gitu ya mam Jadi yaudah mendingan kalau untuk tabungan itu di budget di awal gitu ya mam Soalnya kalau misalnya nunggu sisa dari uang belanjaan kita itu kan gak tau gitu ya mam Tiba-tiba di 7 hari ke depan atau di 10 hari ke depan kita itu gak tau kebutuhan apa yang ada mendesak gitu ya mam Nah kalau misalnya aku itu pengen beli barang-barang gitu ya mam Atau beli di toko oran gitu ya mam Aku itu gak ngambil dari jatah budget aku gitu ya mam Aku itu ngambil dari uang yang waktu ngeprivat gitu ya mam Kan aku itu ngeprivat jadi uangnya itu aku sendirikan gitu Nah itu buat jaga-jaga kalau misalnya aku itu pengen check out di toko oran gitu Jadi kayak uang bulanan dari Pak Su itu tetap utuh gitu ya mam Soalnya kan itu cuma buat kebutuhan di rumah aja gitu ya mam Nah kalau misalnya untuk aku beli-beli barang gitu ya mam Kayak di check out di sopi gitu Nah itu aku pakai uang yang hasil ngeprivat gitu ya mam Dan biasanya juga itu yang bayarin Pak Su gitu ya mam Pokoknya Pak Su aku itu baik banget gitu ya mam Semoga rezeki suami aku itu lancar dilimpahkan gitu ya mam Biar aku sama Pak Su itu punya rumah sendiri gitu ya mam Oh ya cuaca di tempatku hari ini itu panas banget gitu ya mam Kelihatan di video itu sekarang silau banget gitu Nah ini itu sekitar jam delapanan gitu ya mam Dan suami aku itu udah pulang dan udah istirahat gitu ya mam di kamar Nah gimana nih cuaca di rumah bunda-bunda sekarang Sekarang lagi hujan atau sedang panas atau sedang mendung gitu ya mam Bisa komen-komen di bawah video aku Nah ini ya mam aku itu udah selesai sapu semua rumah gitu ya mam Terus itu aku mau buang sampah di tempat seperti biasa Nah kalau sudah gini itu berarti video aku tuh udah mau berakhir gitu ya mam Sampai sini aja video dari aku See you on next video Bye-bye 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 Bye-bye